Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Teobeng Batam Malam ini Teobeng Batam menjemput Saudara atau kerabat dari kampung Kondisi pada saat malam hari di Provinsi Kupang Sepi Nyaris tidak ada orang kecuali petugas-petugas Yang memang petugas malam hari Ruang tunggunya sepi Nah, itu diriatan kapal-kapal Sedang beristirahat Esok berlayar lagi Kita coba Berjalan-jalan Melihat-lihat kondisi dan situasi Di dalam ruangan Sepi Nah, kita menuju ke Dermaga Tempat kapal bersandar Itu suasana lautan gelap Memang kalau malam hari Jam 6 Atau jam 8 Batas terakhir dari kapal-kapal Untuk bersandar Biasanya Dulu Pada saat Batam masih jaya Pelabuhan ini sangat ramai Bermacam Saudara-saudara kita Dari Macam-macam daerah Datang berkunjung melalui ini Nampak Ada dumai Lain Dan kapal-kapal lainnya Dan kapal-kapal lainnya Sedang sandar Beristirahat Ini Suasana di Dermaga tempat kapal bersandar Hanya ada beberapa Petugas porter yang bersiap-siap Untuk menyebut kapal terakhir Pada malam hari ini Ini Kapal express group Akan berangkat besok pagi Menuju ke dumai Karyawan kapal Sedang beristirahat Nah Yang itu adalah Pompong Menuju ke belakang padang Ini dia teman Kapal yang kita Tunggu Telah terlihat Telah kenampaan Dia menyorot kita Kita menyorot dia Kita lihat detik-detik Kapal bersandar Perlahan demi perlahan Kapal dari Boton Dumai Express Perlahan mendekat Ya mengerung Meraung-raung Bunyi kapalnya Nah Kapal ini dari Boton Semakin mendekat Semakin meraung-raung Bunyinya Ini dia Pesandar kapal Meraung-raung Bunyi mesinnya ABK bersiap-siap Padang Partali Ya Masih ada pompong Malam hari pun ada Pompong menuju ke belakang padang Penumpang Turun dari kapal Malam ini Tidak begitu ramai Nah ini dia Penumpangnya Oke Kita lanjut Membawa tas Yang akan kita jemput Sampai jumpa